assalamualaikum halau guys jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorial ke kalian buat mengosongkan ruang penyimpanan di handphone android ini baik di handphone apa aja ya nah jadi disini aku bakal langsung aja ke manager file atau file manager di handphone aku kalian juga bisa lakuin hal yang sama di video ini ya guys jadi simak caranya sampe abis disini kalian bisa lihat sendiri kalau ruang penyimpanan aku tuh tinggal dikit banget nih ya disini ruang penyimpanan aku tuh udah kepake 31,5GB dari 32GB yang tersedia kan tinggal 500GB lagi guys nah gimana cara buat ngosongin ruangnya kita langsung aja ke tutorialnya nah disini masih di manager file tadi ya aku ketik di bagian penyiharian dan kalian ketik aja yang namanya thumb pokoknya tekstnya itu kalian sesuaiin aja sama yang aku ketik disini disini ada banyak banget file sampah itu ya dan kalian pilih semua aja langsung kalian select dan kalian pilih dan kita hapus kalau udah lanjut lagi kalian ketik lagi disini yang namanya itu cnt disini file cnt aku lumayan sedikit karena udah pernah aku bersihin terus kalian ketik juga apk kalau ada file apknya kalian bisa hapus juga png gif nah disini tuh aku kebanyakan udah kosong semua ya guys karena sebelumnya emang udah pernah aku hapus tapi kalian bisa tiruin aja teks yang aku kasih disini maksudnya kalian cari pencarian manager file kalian dan kalian bisa hapus aja dulu karena ini semua tuh rata-rata itu file sampah semua guys tapi emang harus diperhatiin lagi ya kalau mau kalian perhatiin dulu apa ada yang penting diantara file-file ini oke lanjut berstep yang kedua ini aku langsung aja ke pengaturan handphone nah sebelumnya disini aku mau lihat dulu penyimpanan aku yang ada di pengaturan ini ini aku pilih yang bagian penyimpanan disini ada banyak data-data penyimpanannya itu ya guys yang mana file yang paling besar di handphone kita itu nah ini aku kembaliin dan kalian pilih disini di bagian manajemen aplikasi dan pilih daftar aplikasi nah disini aku bakal nunjukin kalian gimana caranya ngebersihin cache yang ada di masing-masing aplikasi di handphone kita kalian langsung klik aja di salah satu aplikasi ini misalnya aku klik FB terus pilih pengguna penyimpanan nah disini ada guys bagian data dan juga cache bagian datanya jangan kalian hapus ya tapi bagian cache nya kalian hapus karena cache itu tuh kayak sejenis penyimpanan sementara lah ya selama kita menggunakan aplikasi itu jadi itu tuh wajib banget buat dibersihin supaya bikin handphone kalian memori internalnya jadi lebih ringan dan gak bikin handphone kalian jadi ngelag nah disini tuh kebanyakan cache aplikasi aku tuh udah aku hapus ya tapi gak kerikot tadi jadi disini pokoknya kalian hapus aja cache-cache dari handphone kalian ini tenang aja kok guys ya ini aman banget kalau kalian gak percaya kalian bisa cari aja di google manfaat menghapus cache di handphone karena ini tuh super banyak banget sih ini sekitar ratusan MB gitu apalagi kalau aplikasinya besar kayak misal youtube instagram tiktok dan lain-lain itu cache nya itu bakal besar banget nah kalau kalian nanya emang apa bedanya data sama cache kenapa data yang gak dihapus nah itu beda guys kalau cache tadi itu kayak sejenis penyimpanan sementara pas kita ngoperasiin aplikasi sedangkan kalau data itu tuh bener-bener isi dalam aplikasi kita gitu jadi misalnya kalian ada tiktoknya kalian hapus datanya itu bakal kelakot semua akun-akun kalian bahkan draft video kalian di tiktok itu juga bakal hapusnya aplikasi WhatsApp kan nah selain ngelapus cache dari pengaturan disini ada beberapa aplikasi juga yang bisa ngelapus cache dari aplikasinya langsung ini contohnya tiktok ya guys aku langsung aja klik garis tiga yang ada di pojok kanan atas itu dan kalian pilih pengaturan dan juga privacy setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih di bagian kosongkan ruang nah jadi disini itu merupakan data-data penyimpanan kita dalam tiktok disini dia masih menghitung tuh guys sih kalian bisa lihat sendiri buat cache nya aja itu tuh udah 2GB lebih belum lagi unduhannya dan kalau dihitung itu data aku di tiktok udah hampir 4GB nah disini kalian bisa langsung aja bersihin cache nya ini aku biasa bersihin itu cache sama unduan sih guys kalau buat draft itu mungkin aku masih milih-milih lagi ya unduannya juga aku bersihin kalian ini sejenis kayak musik sama stiker gitu nah lumayan lega naman kan memory internalnya yang tadi hampir 4GB sekarang cuma 1GB aja lanjut lagi ke step yang terakhir disini aku balik ke manager file lagi setelah itu aku bakal lihat dulu ya guys di bagian penyimpanan telpon aku ini kita cek dulu ini udah ngurung atau belum tuh kalian bisa lihat ya yang tadinya 31,5GB sekarang udah jadi 27GB lumayan banget kan berarti aku udah ngebersihin hampir 5GB sampah guys eh tapi belum sampai segitu aja ya disini aku bakal lanjut lagi buat memilih sampah-sampah lain yang ada di file ini sebenernya ini tuh ada banyak sampah-sampah tersembunyi yang gak kita ketahui di dalam handphone kita ya nah kayak ini nih misalnya nih ada sampah aplikasi lagi nih kayak app market perasaan aku tuh gak pernah belanja di app market di handphone aku yang ini jadi kalo kalian ngerasa gak pernah kalian gunain tapi ada data yang tuh kalian hapus aja ya nih tuh kan kayak meta app manager juga terus disini juga ada file besar file duplikat kalo misal ada foto yang keduplikat kalian bisa hapus juga ya oke guys disini aku mau scroll lagi ke bawah kalian bisa cari di bagian file ini di barusan jadi hapus ya nih contohnya kayak gini nih tuh kan ini barang file tadi udah kita hapus tapi masih ada di penyimpanan ini aku langsung aja pilih hapus semua ya nah oke guys sekian dulu buat video yang kali ini thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe see you on my next video assalamualaikum bye